Halo semuanya, balik lagi sama gue Fashyata Ramzi dan juga Frisley Harleen dan juga Aco Imur dan balik lagi ke VIVA COG! Masih bapak pengedit. VIVA COG TOG Ribet ribet udah dari dulu VIVA TOG Pokoknya ping VIVA TOG plus kecil COG VIVA COG Terus plus COGnya tuh kecil. Di ujung atas, terbangin. Oke, jadi kita mau ngebahas apa COG? Karena banyak banget sebenernya kan udah pada kangen nih sama Kak, sama Kak Iya sama Frisley, karena kan banyak banget yang nanya kaya Kak Fasha kapan bikin video lagi sama Frisley Gada yang kangen sama Evan? Kangen kesurupan mungkin Kangen pempeknya sih Pempek Eva Udah mau pempeo lagi ya Iya terus katanya juga dia mau ngasihin pempek gitu tau Tapi gak ada tuh mau dikasihkan mentah Iya dikasihkan mentah Disuruh bikin sendiri Bikin sendiri Terima jadi pemonya Jadi gimana sih sistem PO nya tuh, Fan? Sistem PO pempek Ya, denger gue atau langsung pocah gue Nah iya, itu gak usah dimasukin, Pink Gila Oke banyak banget, karena emang ternyata selama pandemi ini Katanya mungkin karena gak cuma manusia yang gabut Mungkin hantu juga gabut Emang iya Cong, gabut Cong? Hantu gabut Gue gabut? Tentu dong Tentu dong Perempuan nih sama aja Ini gangan banget deh Viva Talk Kalau udah lama Jadi kita bakalan ngebahas tentang masalah-masalah atau kehidupan atau apapun itu yang kalian bahas ke kita Iya Sebenernya kita nih Viva Talk untuk sekarang ini udah general ya? Iya Udah bukan untuk ngebahas horor yang lagi viral lagi Tapi kita juga bisa ngebahas yang lagi viral di luar horor bisa kita bahas Iya Dan sebenernya ini juga banyak banget kan DM yang masuk ke KKK Dalam satu hari tuh banyak banget Jadi siapa tau dengan adanya Viva Talk ini bisa menjadi kolom diskusi Betul Jadi pertanyaan kalian bakalan kita tampung Kalian bisa komen di bawah Kalian bisa DM juga Ke aku, ke Vashya, ke Acong, atau ke Evan Tapi bukan ke IG2FMS lagi Karena dia lupa passwordnya Udah mati tuh IG Semuanya gak ada gini Itu dia kerennya kita Kalian bisa DM nanti untuk diskusi kayak KKK aku tuh ada masalah, bla 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 Ingat bukan minta cariin kucing yang hilang Bucing yang lupa Barang-barang pacar yang diambil sama sahabat kalian Tuh, kita santet orang, jangan gak bisa Iya, tapi cerita tentang fenomena apa sih yang terjadi di sekitar kalian Kirim fotonya atau apapun itu bisa banget ke DM kita Iya Jadi kita mau ngebahas apa, Cong? Jadi kita disini mau ngebahas masalah kehidupan Kehidupan Kristen Yaudah jadi kita mau ngebahas Kita mau ngebahas apa, Cong? Kita mau ngebahas Bahas? Ayo kita mau ngebahas apa Tembak Yang tau Terus di dalam komentar Ya jadi sekian Coba toka hari ini Sampai ketemu lagi di next episode Ya minta maaf See you in the next episode Bye 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 Nah Nah Oke Sudah bahas apa? Kita bahas horor Apa tuh yang mau dibahas? Horor Tadi gue tanya apa? Lu apa bahasnya? Bahasnya mau bahas tentang Bahkan tuh cicil Oke guys Oke guys Jadi viva toky Kali ini Ternyata mereka berdua Tidak berhasil mencari sumber cerita Buat present Jadi gini guys Jadi gini Jadi kita udah briefing di awal nih Emang kita mau ngebahas apa? Cong bilang Kita ngebahas yang lagi viral aja tuh Yang pintu sama bangku Gerak sendiri Ya kan? Gue bilang dong Oh yaudah Kalau gitu Cong Coba gue minta sumbernya Terus videonya Gak salah Dengan entengnya Dia bilang Gue gak tau Soalnya tadi gue cuma liat dong Cuma liat di tiktok Sedangkan dia udah bilang Itu tuh viral banget Gue gak tau Udah gue juga gak ngerti Pemikiran acong Lanjut aja ke cerita tentang Pengalaman Selama aku Ditinggal Marsha Ditinggal Marsha Sebulan itu ya? Dua bulan Dua bulan tanpa Marsha itu Aneh banget sih Ini viva talknya Ngebahas Marsha Jadi sebelum Marsha balik itu Sebenernya sempat ada yang Ngaku-ngaku jadi Marsha Di kamar mandi Jadi itu tuh aneh Aneh banget Ingat kan? Ingat kan? Iya iya tau Jadi aku terlihat Bener-bener happy banget Kalau Marsha balik Marsha balik Marsha balik Karena memang Iya Karena memang gini guys Jadi selama Marsha gak ada itu Aku takut banget kan Bener-bener takut Jadi takut banget Jadi penakut Bukan penakut dalam arti Kayak Takut sepenuhnya Tapi lebih ke Waduh Aku gak dapet clue-clu sesuatu lagi nih Tentang apa yang lagi Bukan ngejaga Kalau ngejaga mah gue percaya Tuhan Karena gue punya gaman Gak kayak lu Jadi Eh Sup acis Ngejaga Ngejaga Dia apa aja yang bisa dia sembah, disembah. Ini ada bom ya? Jadi selama manusia gak ada itu, yang buat aku takut itu adalah efek setelah manusia gak ada. Ketakutanku kalo misalnya ada sesuatu yang berhubungan sama keluarga. Misalnya ada orang kayak acong yang gak suka sama aku ngirimin sesuatu dan impactnya itu pasti ke keluarga. Biasanya kan manusia pasti ngabarin. Kayak Vichy, blablabla, aku bakal tau nih mah, blablabla. Kalo ini tuh total gak ada, bener-bener total gak ada. Sebenernya ada Emily, ada Caitlyn, ada, ada semuanya. Ada Bobby, ada Bobby. Cuma mereka ini ya balik lagi ya. Jin itu kan gak sepenuhnya bisa kita setting seperti, maksudnya sedeket itu. Iya, sedeket itu. Makanya gak pernah, aku tuh berkali-kali gak akan pernah bosen ningatin kalo orang yang sudah meninggal itu memang sudah beda alam. Kecuali Jin yang menyerupai gitu. Iya. Jadi aku yakin banget selama ini, makhluk-makhluk yang di sekitarku itu gak ada yang menyerupai Mariah. Aku baru inget lah kalo ada makhluk yang lumayan serem-serem banget malah. Makanya itu alasan kenapa aku gak pernah berdari mandi sendiri. Hmm. Karena setiap kali aku di bed up, itu bener-bener depan-depanan sama makhluk. Itu ya, jadi kalian bisa bayangin, kalian bayangin sekarang di dalam bed up posisi kayak gini hadapan-hadapan sama sosok. Memang kayak gimana fisiknya? Perempuan, tapi matanya itu satu tidak ada dan ketutupan rambut. Tapi rambutnya itu bukan ketutupan yang nutupin kayak gini gitu loh. Tapi ini rambut lepek yang kena air, jadi jarang-jarang kan tetap kelihatan bolongnya dan mukanya. Nah, banyak luka bekas sundutan gitu di muka. Jadi kayak besi yang sengaja dipanasin terus kayak gitu lah intinya. Jadi emang kondisinya kurang baik. Dan setelah Mariah gak ada itu kan, ini maksudnya gini. Aku yakin banget gangguan itu banyak karena maluk-maluk berusaha untuk menggantikan sosok si Mariah. Jadi berlomba-lomba mereka sampai di akhir yang aku inget itu kayak minggu kedua atau bahkan hampir minggu ketiga. Ya aku gak bisa tidur terus karena nangis. Jadi aku tuh bener-bener nangis, definisi nangis. Tanya acong sama adik, bener-bener yang pulang aktivitas ya ke kamar langsung gak pernah nangis. Kan kita kumpulnya di bawah nonton orang-orang bareng. Ini tuh gak masuk ke atas. Makan manis, coklat atau apapun itu pokoknya yang manis. Nangis gitu. Mungkin si mahluk ini kan emang gak pernah kakak interaksi kayak, Lo dari kapan nih? Lo jin dari mana? Blah-blah udah bodoh amat aku kayak bodoh. Mungkin dia berusaha untuk niat baik. Oh karena dia telah cukup kangen Mariah, menyerupai lah si Mariah. Dengan sosok Mariah tuh yang kaya dulu malah. Gak kaya Mariah yang sekarang. Jadi masih dengan kondisi yang kurang sempurna. Oh yang emang kaya ibarat tuh kondisi aslinya. Kayak dulu. Jadi aku kaya ngerasa bukanya terakhir itu aku ngeliat dia. Mariah itu happy banget ya gitu. Tapi, oh yaudah gitu. Aku ngerima-nerima aja aku teriak senang banget. Tapi dia mau apa? Nah enggak. Jadi dia bener-bener cuma di kamar mandi. Terus aku langsung bilang ke Khalifah gak usah ditemuin lagi ada Mariah. Aku langsung telfon kak Kenneth, telfon kak Jordi. Bener-bener langsung ngabarin happy banget Mariah ada. Tiba-tiba gak nyampe berapa lama lah. Pokoknya kayak gak nyampe 5 menit. Lama-lama kayak berasep gitu. Bukan berasep. Kayak jadi uap gitu loh. Kayak berubah. Tasnya rambutnya jadi hitam. Lah, yah. Ditipu. Gak lama dia langsung berubah jadi si... Yang cocok-cocok cewek itu. Iya, si cewek itu. Aku langsung nangis lagi. Kayak boong. Dibohongin. Dibohongin. Tapi aku langsung mikir lagi. Oh, ternyata dia niat baik. Walaupun dia gak ada omong lain. Iya. Kalau dari mana dia itu emang niat baik. Gak ada mencelakai. Dan aku kan bisa ngebedain antara yang... Misalnya jin yang emang kiriman yang negatif atau apa. Aku bisa ngebacakan. Kalau ini tuh enggak. Tapi selama yang di atas ada pada depan sama dia pun gak ada interaksi apa-apa. Gak ada. Makanya aku bilang aku gak coba juga untuk ngomong. Nah, jadi udah bener-bener bodo amat. Cuma di situ perubahan yang dia tunjukin ke kakak. Ini memang ya guys. Ada suara. Jadi ada cicil. Itu kucingnya adek. Lebih kayak kesurupan. Lebih iya. Setiap hari. Kadang dia main sama kelinci. Kadang dia main sama guguk. Kadang dia sama apaan aja yang dia bisa. Nih sekarang dia di belakang kamera. Bikit lagi naik sini nih. Abis itu yang berubahnya dari dia ber... Jadi dia berdiri kan. Tiba-tiba dia kayak mungkin dia sadari udah berubah jadi dia yang asli. Dia nunduk. Kayak ikutan sedih. Aku kan nangis kan di kamar mandi. Nangis kayak ah ternyata bohong gitu. Kalaupun aku tuh marah-marah. Jadi bukan marah yang gimana kayak ah gimana. D-prank gitu kan sama setan. D-prank. Sedih aja. Karena dia udah seneng banget kan. Terus Kak Jordi juga. Ah iya tapi Kak Jordi tuh emang feelingnya kuat kan. Jadi dia kayak kamu yakin itu Marsha? Kamu yakin itu Marsha? Berkali-kali. Aku juga bingungnya. Kok dia gak ketawa. Gak terfishing. Gak apa gitu. Gak ada ngomongan apa-apa antara dia sama aku. Sedangkan dia biasanya kayak gitu kan Marsha. Iya. Nah ternyata yang paling hal yang membuat dia untuk muncul. Si mahluk itu adalah ketika kakak nyisir di kaca kamar mandi. Cepet. Cepet. Aku berinding. Jadi aku nyisir. Aku mandi. Lu tidurin doangnya ya? Gak aku mandi. Itu kan biasanya pake baju dan lain-lain. Pake bedak badan dan lain-lain. Bedak bayi. Terus semuanya itu di kamar mandi kan. Nah kadang tuh kakak nyisir kan di kaca kamar mandi. Bukan di lemari. Bukan di kaca hias dan lain-lain. Dia tuh muncul ketika kakak nyisir di kaca kamar mandi gak di bed up. Oh di bed up. Tetep duduk. Tetep. Ya kadang duduk. Pokoknya dia muncul gitu. Akhirnya aku cobalah untuk nge-rewind kejadiannya. Karena udah lama kan. Gak coba buat astral atau apapun itu. Coba nge-rewind. Ternyata dia tuh sebelum dibunuh. Dia abis mandi. Tapi bukan di kamar mandi sini ya. Jadi kayak pandangan dia aja. Abis mandi terus dibunuh gitu. Sama? Ya ada lah pokoknya. Cuma intinya dibunuh. Di kamar mandi juga. Iya dan kejadian itu belum terlalu lama. Karena kejadiannya di tahun 2003. Wah pas. Kamu lahir. Iya pas gue lahir. Jadi kayak ibaratnya emang ya ketika kita lagi nge-seri kamar mandi tuh. Dia muncul. Tuh com. Tuh kan gue berinding. Udah gue apa. Cuma gue baju gak mandi deh. Tapi emang gak serem maksudnya. Gak jahil ya. Gak jahil. Kondisi kayak gitu tuh buat friswi gak serem gitu. Gak ngakutin kayak lo biasanya. Gak jahil ya. Tapi kalo buat orang lo sih. Asyok mah ada lah gitu. Gak down mah ada lah ya. Nah yang kita bahas di Viva Talk itu. Benar gak sih kalo misalnya kita nyisir malem-malem. Depan kaca kak. Bakalan ngundang berpil anak atau apa. Jawabannya adalah tergantung dari pikiranmu. Ketika kamu nyisir. Kamu mikirnya apa. Ya dia akan menjadi bentuk. Tapi kalo misalnya kita cuma suges gitu kayak. Aduh bakal ada setan gak ya. Ya emang. Cuma suges gitu bisa ada. Bentuk yang ada di makhluk lain. Di sekitar kita itu. Di tempat mana pun itu emang gak ada. Cicil. Jadi ketika ngebayangin ya dia menjadi satu bentuk. Apa yang kita bayangin. Walaupun mungkin kita gak ngebayangin kutil anak. Tapi kita bilang setan edil. Baru jadi asuk. Ini bener-bener cicil. Gak bisa jauh emang sama Fasha. Iya 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 iya. Unta ayam. Habis itu. Bener gak sih kalo mitos itu. Mitos itu kan cerita. Kayak cerita urban legend atau apa itu. Bener gak sih kalo. Gara-gara mitos yang kita. Kita omongin terus-menerus. Itu yang menjadi bentuk dari si hantu. Itu bener. Bisa. Contohnya nih ya. Kayak kalo ngewewe gitu-gitu. Iya. Bukan itu mah. Bukan mitos. Itu bener-bener apa ya? Enggak maksudnya dulu kan. Oh iya mitos. Anak-anak. Iya. Jadi biar gak keluar pas malam. Lebih ke ini kayak pocong mumun. Yang ngetok-ngetok pintu pake kepalanya. Itu serem. Itu mitos kan. Takut sih. Itu mitos. Tapi itu bisa jadi bentuk. Karena kepercayaan. Itu beneran pocong. Ya kalo gak pake kepala. Lo pake apa ngetoknya? Iya. Iya sih gini. Masa pake muda? Bukan aku ya. Eh bukan lo. Iya maksudnya gini. Lo bayangin gak? Ya udah. 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 Udah ini mah fix. Iya. Jadi intinya adalah apa yang kamu pikirkan itu. Gak pernah syuting ya? Hahaha. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi bentuk. Gitu. Karena dukungan dari yang kita yakinin gitu. Gitu. Jadi. Kalo kalian nanya. Kak gimana sih cara ngatasin rasa takut. Ya wajar. Manusia punya rasa takut tuh wajar. Tapi. Sebisa mungkin. Kamu harus kalahin. Lebih banyakin pikir positif. Isi sama hal-hal yang lebih bisa kamu pikirin. Jangan pikirin. Bentuk mereka. Mereka akan mengganggu kamu. Karena. Menurutku gak ada tujuan dari jin-jin yang kayak. Aku bilang tadi. Dia tuh udah lama. Udah lama. Aku ngeliat dia. Tapi dia gak ada omongan. Antara dia ke kakak. Artinya dia juga gak ada niatan buat ngeganggu. Gitu. Kayak gue. Cuma karena dia tau kebiasaanku itu. Nyisir di kamar mandi. Dia ngerasa dipanggil. Dan terpanggil aja. Gitu. Gitu. Oke. Kalo gitu. Minta tipsnya dong. Untuk. Ngilangin rasa takut ala kita bertiga. Lo tuh. Emang semenjak pernah di Youtube. Jadi. Diem dini. Ya gue bingung. Peris gue mikirin. Mikirin gue gak mandi-mandi nih. Kayaknya disini. Gue pasti mandi-minta. Tuh. Jangan takut dong. Baru dia bilang. Sebisa mungkin tuh. Ilangin atau lawan rasa takut yang kita punya. Betul. Dengan nge-distract bisa loh. Tapi gue tuh sering banget. Cuci tangan aja tuh. Itu gue pasti kayak ngerasa dilihat. Hebo. Berkaran cuci tangan dong. Hebo hidup lo. Eh lu gak tau kok. Cuci muka tuh gimana kalo kita merem. Sugestnya. Dia pikirin apa Power Ranger kayak. Beri. Hei. Gue cuci muka. Pedih-pedih gue lawan. Kayak gitu. Ayo. Coba tips. Tips mengatasi. Biar gak takut. Apa? Kok gue? Iya. Kan dari kita bertiga. Satu-satunya. Biar gak takut. Jangan dibayangin. Nah. Jadi kata Trisley dulu. Kok kata Trisley? Maksudnya itu tips dari lo. Lo sendiri nih. Cara lo. Menghadapi rasa takut lo tuh gimana? Kalau dia mah langsung. Halo sayang. Ombroto. Ombroto. Servisnya enak lah ombroto. Servis mobil ya. Video call. Video call. Video call. Jadi ya gue ngilangin rasa takut. Mengatasi rasa takut. Iya versi lo. Versi gue ya. Versi gue gak atasi rasa takut udah sih. Gak usah dipikirin. Kayak. Tapi kepikiran. Gimana? Berarti lo belum bisa kasih. Iya. Ini di otak gak mau. Di hati. Keluar gitu. Tolong ping kasih nilai dia. Teton. Gak ada. Gak ada solusi. Soal dari Fasya ya. Dari gue itu. Gue bakal denger lagu. Kalo gue lagi di kamar mandi. Mau itu gue mandi. Cuci muka. Lagi pup. Ngapain pun itu. Pasti denger lagu. Kalo misalnya yang metal metal. Lagi lagu apa. Hehehe. Karena kalo bisa di lagu senduk. Pasti ada yang. Hehehe. Paaaa. Ya udah. Ya udah. We lost. Sari ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi tuh Fasya emang sering banget mundang. Karena kadang Fasya kalo pulang pun bawa-bawa. Ya kebangian ya. Kita gak tau ya buat apa ya. Aku juga. Nanti nextnya ini aku bakal cerita tentang. Apa yang dibawa sama Evan. Apa yang dibawa sama Macong. Dan apa yang dibawa sama Fasya. Sampai. Dia masuk ke kamar ku. Cuma buat minta tolong. Terus cerita sekarang. Siapa yang minta tolong ku. Sebenernya. Masa orang yang ngikut gitu. Si Ciyo. Si Ciyo. You. Ya. Wait. I dispos. Image. Memory.